Intro Saya ingatkan kembali sejarah perjalanan diciptakannya nafsu Sebaik diciptakan Allah maha tau Apa karakter asli nafsu ini Karengkang, karekapalo, mada Bahasa Indonesia nya apa itu? Karengkang, karekapalo, mada Keras kepala Itu karakter asli nafsu Ketika nafsu diciptakan Allah panggil Hai nafsu Katakan siapa kamu Dan kamu tau saya ini siapa Ayo Nafsu menjawab dan Allah maha tau bahwa dia akan pasti menjawab demikian Anta, antah Ana, ana Engkau adalah engkau Saya adalah saya Hmm Allah maha tau nafsu akan menjawab demikian Karena memang karakter aslinya Karekapalo, keras kepala Kemudian Malaikat bawa dia ke neraka Pak anggang dia selama seribu tahun Lalu dikembalikan Hai nafsu katakan siapa engkau Dan siapa aku Anta, antah Ana, ana Engkau adalah engkau Saya adalah saya Lalu Allah perintahkan Bawa kembali Masukkan dia ke dalam zamharir Zamharir adalah Sebuah ruangan yang maha dingin Yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan bahasa manusia Dinginnya ruangan itu Tidak ada apa-apa yang dinginnya Kutub utara, kutub selatan Hancur berkeping-keping Sampai air tulang susum pun Bisa hancur berkeping-keping Sakitnya sempurna Masukkan ke sana Seribu tahun Dikeluarkan lagi Siapa kamu Siapa kamu Dan siapa saya Kata Allah Sekali lagi nafsu luar biasa Anta, antah Ana, ana Engkau adalah engkau Saya adalah saya Lalu Allah perintahkan Dan ini Hadis ini Cara Dari Allah Untuk Hamba-hambanya manusia Karena makhluk yang sekeras inilah Yang akan Allah masukkan ke dalam setiap kita Lalu Allah ajarkan kepada kita Bagaimana cara menaklukkan nafsu itu Masukkan dia ke dalam sebuah ruangan Kata Allah kepada malaikatnya Jangan diberi dia makan Jangan diberi dia minum Dan jangan penuhi apa yang dia minta Sebentar saja dalam ruangan itu Langsung melolong-lolong Lapar Tolong Haus Tolong Saya mau ini Tolong Berilah saya itu Tolong Tidak digubris Dicuekin aja Sampai akhirnya Menangis-nangislah nafsu Menjadi lemahlah dia Dan dia berjanji Janji dalam ruangan Lepaskan saya Wahaiya Allah ya Rabbul Alamin Lepaskan saya Allah perintahkan Lepaslah dia Kemudian Langsung dia sujud di depan Allah Antallah Dalam waktu yang cukup sebenarnya 30 hari Sempurna Kalau jadikan 36 hari Dengan cara itu Kalau begitu sahur yang berbukanya Harus dalam rangka mendidik nafsu Ikut Pas mau berbuka Penuh meja Semua jenis kerinduan Dan kecintaan Siang hari Dikumpul Didatabaskan Lalu dibeli semua Pesan kepada bini Beli ini Beli itu Beli ini Buat ini Buat itu Lepas Dundung Dundung Allahu Akbar Allahu Akbar Tak sempat mengunyah Balulua Sedolah Baikmu Sajib Matul Labarik Kenapa Urat perut tegang Urat mata Kendor Ngantuk Coba contoh Kuasanya Rasul Setelah siang Menahan lapar Pas berbuka Tetap ditahan Cukup makan Satu butir kurma Lalu masuk ke masjid Solat berjamaah Setelah minum beberapa Teguk susu Atau air Makan satu butir kurma Berjamaah Langsung keluar Kemudian lanjutkan Makan beberapa butir kurma lagi Cukup Satu butir kurma Dalam penelitian ilmiah Memadai 24 jam Bagi tubuh kita ini Semua kebutuhan tubuh Lengkap Terdapatkan di dalam Satu butir biji kurma Bila ingin tiga Silakan maksimal tujuh Cukup Lebih dari cukup Energi kita akan berlipat-lipat Sementara Mata tetap Terang Pikiran tetap Bening Badan jadi fit Coba aja Kalau seandainya puasanya Alah Rasul Kita akan merasakan Tiga hari pertama Benar-benar rasanya Badan ini sudah kembali Stabil dan enak Empat hari Lima hari Enam hari Kita sudah merasa Pemilik kesehatan yang sempurna Kalau sahur yang berbukanya Alah Rasul Terima kasih telah menonton! Terima kasih.